Halo semua, kembali lagi di channel gue dan hari ini adalah tahun baru So, karena ini tahun baru, rencananya gue mau jalan-jalan Tapi, gak mau ke tempat wisatanya karena takutnya rame Jadi, gue disini barang namanya kakak ekong Oke, rencananya kita mau hunting kuliner Jadi, mudah-mudahan ada ya kak Eko Harusnya buka karena ini tanggal 1 So, daripada berlama-lama, langsung aja kita cus menggunakan motor legendat dari kakak Eko Let's go! Apa ini? Cane ya? Cane Cane ini spesial Cane spesial dan cane gula Minumnya teatari Dan kak Eko Kopi saring dingin Kopi saring dingin So, karena sudah datang makanannya, jadi kita mau coba dulu Semoga puas Oke, ayo kita gas Kita cobain guys Untuk makanannya kayak ini cukup autentik Kalau kita makan makanan Indonesia yang berat-berat Sotola Apalah Ketalung berat Di Jakarta ini kan Gak banyak Terus selalu menyukai tempat terbuka seperti ini Terbuka Pandangan luas Kebisingan jalanan aku tidak menggang Karena konsepnya memang outdoor gitu Jadi kak Eko itu orangnya puitis banget Dan suka menulis Jadi begitu dia dapat di tempat yang nyaman Otomatis inspirasinya leseng keluar Oke, nanti udah di Oh, mau lihat Oke, kita kecayaan Oh, nanti kalau udah jadi ya Jadi guys, karena kita mau mencari tempat hunting berikutnya Kita mau bayar dulu Kita lihat berapa Yang harus kita bayar Tari dingin Jangan dingin Tapa gula ya Tari dua Tari dua Tari satu Tari dua Tari satu Sekarang kita cari tempat lain Jadi tadi totalnya 105 ribu ya Jadi sekarang sudah jam setengah tujuh dan gue bersama Kak Eko Masih di N-block Space namanya Kita dapat tempat namanya Makan Cantik Gue pesan Horoyui Ini bir yang dijadikan es krim Kak Eko Lime Lime Saya rasa di baling Oke kita coba buka Bir yang dijadikan es krim Katanya bir 100% Apakah ini akan memabukkan? Bir kan gak? Berikan gak? Alkohol? Iya Buat kan gak? Tidak, itu lah Put, put on this Mending pakai ini aja Ambil itunya satu Coba aja ambil ininya satu Oke Coba Lihatin dong Ini gak sih Apa namanya Focus Udah diacah ini udah kurang Seperti ini Anggur hitam itu apa namanya Jenis Jenis ya Tadi apa kan Gue tanya Stout beer namanya Oke ya Ini sih bir banget sih Bir hitam Coba aja Kalau kali ini Nyoba bir yang dijadikan es krim Adanya di M Block Enak 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 ya Untuk yang gak suka manis Kebiasanya kan Es krim kan too sweet Untuk yang gak suka Yang sweet gitu Cocok Terus Bosan sama Apa namanya Bir cair gitu ya Ini juga Ini lama-lama juga cair Iya Tapi kan Dengan experience yang berbeda Oke 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 Jadi kesan alkoholik Menjadi Ini kan Penyuka es krim Padahal alkohol juga Penyuka alkoholik Tapi Jatuhnya Anak-anak manja Stigma alkoholik Jadi Jadi sekarang Sudah jam 7 Dan Kita mau cari tempat Hunting cleaner yang lain lagi Perkiraan kita mau ke Daerah-daerah kota Disini suasana cukup rame Disana tempatnya juga asik Anak-anak kids Jakarta Selatan Padahal disini semua ngumpulnya So Daripada berlama-lama Kita mau langsung cus Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Taman Sun terindah Tadi sempat ke Sabang Tapi disana Aduh kondisinya rame banget Jadi kita putusin buat kesini Disini juga Lebih kondusif Meskipun ya Agak sedikit rame ya Kita lagi Mau makan sate Gue makan sate saican Dan laiko sate Sate ayam Oke Mari kita nikmati dulu Satenya Yang segera Oke Iya 48 Sali Sali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi guys kita sudah selesai makan karena tempatnya mulai makin rame juga jadi kita langsung mau balik aja so hari ini perjalanan untuk hunting culinernya seru juga ya kita dapat 3 tempat kita mulai dari tebot kita ke blok M dan akhirnya kita endingnya di punter wow kenyang kak Eko kenyang so kalau gitu videonya cukup sampai disini kita tunggu untuk video-video berikutnya karena mungkin berikutnya gue akan video tentang traveling oke bye bye